Pelanggaran perda oleh salah satu tempat hiburan di Banyuangi menue kecaman oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat atau PPBB. Pelaporan terkait perihal pelanggaran izin penyelenggaran event yang dilakukan tempat hiburan tersebut mendapat reaksi dari beberapa instansi terkait. Pasalnya, kedatangan artis ibu kota yang terkenal seksi dan erotis, rencananya akan meramaikan acara tersebut. Warga pun resah. Lantaran, event tersebut disinyalir akan menyediakan minuman keras secara bebas. Lembaga swadaya masyarakat paguyupan pasukan Banyuangi Bersatu melakukan pelaporan terkait pelanggaran perda yang dilakukan oleh tempat hiburan malam yang berada di lingkungan Sukowi di Banyuangi. Menurut keterangan dari surat laporan yang dilayangkan, tempat hiburan tersebut telah melakukan pelanggaran terkait izin penyelenggaran event yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Selain itu, minuman keras juga diduga kuat akan diperjual belikan secara bebas di tempat tersebut. Tak hanya itu, dari informasi yang didapat, event tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019 yang akan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Hal Maskot Lounge, Jalan Yosudarson No. 15A, lingkungan Sukowi di Banyuangi. Hal lain yang membuat resah adalah event tersebut akan dihadiri oleh bintang tamu artis ibu kota yang terkenal seksi dan erotis, Nikita Mirzani. Bisa diceritakan, sudah ada tanggapan belum terkait dengan pelaporan yang Bapak lakukan, terkait dengan acara yang ada di Maskot itu, Pak? Bisa diselesaikan, Pak? Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Pak Leto, sembari saya memberikan surat, beliau sangat kaget karena selama ini tidak tahu. Akhirnya beliau, Pak Leto berjanji akan menindak tegas dan menindaklanjuti surat saya, laporan saya ini. Itu pesannya Pak Leto tadi kepada saya, dan jangan khawatir, Mas, ini akan saya tidak lanjuti. Karena benar-benar ini melanggar perda Banyuangi. Kalau dari dinas-dinas lain yang terkait, Pak, sudah ada feedback belum selain dari siapa Pak Leto, Pak? Belum. Belum dari Anu, Mui tadi ada. Ada ya. Mui juga akan menindak tegas juga ini. Mereka juga kaget. Nah, usahanya Pak Perda yang dilanggar yaitu Perda Banyuangi nomor 10 tahun 2014 ini tentang penyelenggara tempat hiburan. Di situ ada poin-poin yang dimana salah satunya indikasinya yaitu tempat hiburan itu diselenggarakan batas waktunya itu hanya sampai jam 11 malam. Sedangkan ini sampai jam 2 dini hari nanti. Yang itu, yang pertama. Yang kedua, mereka menjual minuman-minuman keras yang dilarang. Di samping itu ada tontonan erotis. Ini melanggar norma-norma agama dan budaya kita di Banyuangi, budaya Indonesia. Pihak LSM mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, salah satunya Mui Banyuangi yang akan menindak tegas kasus ini. Karena telah melanggar Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan tempat hiburan yang tidak boleh menyediakan minuman berakohol dan mengundang atau memperkerjakan seseorang dengan pakaian yang tidak sopan. Meski sudah diatur dalam Perda, namun pelanggaran-pelanggaran izin nyatanya masih sering terjadi di ruang lingkup pemerintahan Banyuangi. Peran serta masyarakat untuk mengawal pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menjadikan Banyuangi lebih baik. Tim Liputan Banyuangi TV melaporkan.